Yo, hari ini aku akan ngasih tau kalian cara menerjemahkan file Microsoft Word secara otomatis seperti ini. Dan kita akan bisa membandingkan hasil terjemahannya untuk dekoreksi seperti ini. Oke, setelah yang satu ini. Halo semuanya, terima kasih telah datang ke channel ini dan selamat menonton. Ada dua cara untuk menerjemahkan file Microsoft Word secara otomatis. Yang pertama yaitu melalui Google Translate, dan yang kedua yaitu melalui Google Document. Nah, ini adalah contoh file yang akan kita terjemahkan secara otomatis. Nanti kita translate file-nya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kita mulai aja langsung pada cara yang pertama yaitu melalui Google Translate. Tentu kita buka aja dulu situs Google Translate-nya. Kemudian pilih bagian dokumen. Nah, pilih aja terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, sesuaikan aja sama bahasa file yang kalian akan terjemahkan. Silahkan upload file yang akan di terjemahkan. Nah, inilah hasil terjemahannya. Untuk menyimpan dokumennya, copy aja seluruh teksnya. Kemudian, buka dokumen kosong di Microsoft Word. Silahkan paste, dan simpan aja file-nya jika perlu. Kalian bisa lihat bahkan format penulisannya aja gak ada yang berubah. Oke, cara yang kedua yaitu melalui Google Document. Silahkan ketik aja di Google, Google Document. Kemudian buka situs Google Docs-nya. Buka dengan dokumen. Pilih yang kosong. Kemudian, buka aja file yang akan kalian terjemahkan dengan cara mengupload-nya. Untuk menerjemahkannya, pilih aja menu alat atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, tools. Kemudian, pilih terjemahkan dokumen. Pilih aja terjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini kita bisa edit nama file-nya. Lalu, terjemahkan. Nah, inilah hasil terjemahannya. Untuk menyimpan file-nya, pilih aja menu file, dan download file-nya dalam format Microsoft Word. Nah, kemudian untuk membandingkan dan mengoreksi terjemahannya, sandingkan aja kedua file-nya seperti ini. Kemudian, klik menu view. Klik view side by side. Dan klik reset windows position. Selanjutnya, perbaiki aja kira-kira terjemahan apa yang kurang pas. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Share video ini kepada teman-teman mau jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.